selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya di sini yes modifikasi Vespa ya jadi kalau kebanyakan modifikasi Vespa itu biasanya mengambil basis-basisnya itu dari Vespa Sprint ya kali ini saya berhasil mendapatkan Vespa Primavera mana dia itu ya Vespa Primavera warnanya pun unik banget ya antara orange apa warna tembaga kayak gitulah pakai warnanya itu keren banget ya modifnya pun itu sudah tergolong udah head on udah banyak banget yang berubah ya Nah seperti apa modifikasinya jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton ya Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton kenal port Akrapovic ditemani di sini sama pemegangannya dari Tony Scooter plus di sini cover fan nya sudah menggunakan carbon overlay terus dari si cover ini juga nih sudah menggunakan Tony Scooter Tony Scoot ya hampir lupa untuk bersep untuk bercengger belakang sudah menggunakan Celioni ya Sekarang kita coba dengar bunyi kenal portnya kayak apa dan penampakan lampu-lampunya yuk ternyata yang dipilih adalah lampu SIP nya yang warna hijau biru yuk ini dia Oke kita lampu belakang dulu ya ini adalah nyala dari lampu belakang plus lempusin nya ya Coba kita nyalakan lempusin nya ya seperti ini nyalanya kalau untuk depan Hai seperti ini nyalanya ya dan ini adalah Wow keren kita dim Oke ini lampu kotanya di lampu fullnya ini lampu jauhnya Oh ini lampu dimnya Oke komplit ya Oke kita coba dengar suaranya asik keberan yang belayar hahaha Oke sip Oke demikianlah video review Vespa Primavera warna orange atau tembaga ini ya warnanya memang yang keren banget berbeda unik banget warnanya ya Oke semoga video ini bisa berguna untuk kawan-kawan semua yang ingin modifikasi Vespa nya ya bisa jadi acuan modifikasi nanti mau diapain Vespa Primavera nya jangan lupa di like share comment dan subscribe channel saya Dekal 8000 kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang terima kasih sudah menonton sampai nasib bye bye sub indo by broth3rmax